Tembako Dan bahkan cenderung kontroversial Akan tetapi, metode yang disebut dengan terapi nanobalur Telah melalui riset dan penelitian yang mendalam Sehingga banyak relawan yang ikut dalam terapi ini Merasakan manfaatnya Ya, jadi balur ini ada beberapa tahapan Salah satunya adalah kita memberikan partikel asap prokok Yang fungsinya untuk memecah radikal bebas Jadi kalau kita tiupkan pada telinga Ini memang lebih banyak ke arah daerah kepala Sehingga kalau kita menggunakan alat aurometri itu Bisa kelihatan bahwa memang partikel asap itu akan masuk ke dalam otak dia Sehingga termasuk untuk mereka yang migrin, yang vertigo Bahkan yang stroke pun akan bisa memecah radikal bebas Dimana plak-plak yang ada di pemberudara itu bisa terpecahkan dalam ukuran partikel nano Salah satu relawan yang merasakan manfaat metode nanobalur ini adalah Suami dari dokter Saraswati sendiri Yaitu dokter Subagio, spesialis bedah jantung, paru, dan pembuluh darah Dan juga ketua IDI Malang Raya Periode 2010-2013 Pada tahun 2006, dokter Subagio didiagnosis terkena kanker kelenjar limfa Setelah menjalani proses kemoterapi yang begitu menyiksa Dokter Subagio berdiskusi panjang dengan Profesor Sutiman dan dokter Greta Zahar Dan beliau mencoba menjalani proses nanobalur Hingga kini setelah lebih dari 7 tahun semenjak diagnosis kankernya Kesehatannya terus membaik Benjolan di bawah rahang tidak lagi muncul Pengalaman sembuh dari kanker ini juga disampaikan pada Sidang Judicial Review RPP Tembakau Di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Februari 2011 Demikian sekilas berbagai potensi diversifikasi tembakau yang positif Tembakau yang selama ini kita kenal sebagai pembunuh yang ditakuti Ternyata memiliki sisi baik yang kegunaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia Tetapi melaksanakan amanah kemanusiaan yang universal